jadi jujur aja kita tapi kan lu suka mekar membelah diri lu pada saat main dj itu susah ga? karena lu ketemunya mayor 7 chord-chord manis pas lu main metal chordnya serem yang aurat iya sih ini agak complicated sebenernya gue pernah ditegur beberapa kali jadi gue ada satu band lagi namanya dia punya phone on the weekend tuh house jazz gitu jadi pas pernah gue beberapa kali pas ngeliat gitu si Kenny, Kenny Gabriel kan jazz, mentok deh dia bilang nyanyi aja dulu ga usah ngebutin bilang nyanyi dulu, baru kalo lu ngebut boleh deh di mana, ini lu jangan dari awal langsung ready oh iya iya, gue udah nyanyi dulu ya tema dulu tema oke 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 jadi gue banyak belajar lah banyak belajar ya dengan jadi dengan seperti itu gue bisa kayak, oh kalo misalnya gue menang compare posisi gue disitu ya gue harus disitu gitu karena memang kayak contoh nih gue lagi syuting ini kan 1,5 bulan nih akhir ini kan gitu terus banyak orang yang ga yang gue emas, mana hari rokok kalo gue bicara nasionalnya lagi dong apa gitu gue emang ga bisa pecah gitu kalo gue ini gue harus stop dulu semuanya musik gue stop dulu ya gitu kalo gue baru selesai syuting baru nanti dia mulai lagi gitu ya terus yaudah gue fokus di karena kalo gue untuk karakter di film itu gue harus jadi dia gitu dan karakter itu ga suka dan ga ada karakter di film itu karakter gue di film itu yang suka musik musik banget ya musik banget emang dia pekerja aja oh pekerja aja ya iya gue tuh emang harus intuit aja gitu intuit aja ya oke nah begitu yang udah mau selesai gue rasa gue bisa balik lagi gitu untuk ini gitu jujur aja ya tadi liat kan main gue bleep opet banget gue liat kan tenang dulu ga pegang gitar sama sekali gitu jadi emang total gue nol dong wiki hari ini buat di hari-hari musik tv iya thank you lo wiki sama-sama lo sebenernya gue tau dong langsung usur main langsung iya langsung anjur iya jadi dengan diadanya rahasia intelijen sama fun on weekend itu bener-bener ngelatih ini sting lu banget ya iya ada juga morse satu lagi tapi itu lebih kayak indie pop aja sih buska tuh lagunya iya iya kacauan aneh sekalai itu ya iya 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 di radio gue hahaha iya terus apalagi project baru ada lagu pop sama Eka Gustiwana wisi ini we're genius ini Eka nya doa jadi lagunya pop banget ya jadi kebetulan udah satu major label kali ini mengontrak kami untuk bikin sekitar 4-6 lagu dalam satu tahun ini konsepnya pop banget yaudah gue jadi sama Eka udah ketemu formulanya di lagu pertama yaudah kurang lebih kayak gini itu juga beda lagi yang lain lagi yang lain beda lagi terus kayak banyak bedanya sih gue malah banyak ketemu musisi yang beda-beda gitu cuman ya gitu kadang banyak orang yang waktu itu sempat kayak tanya sama gue bahwa kalo misalnya dari musisi pop ketemu jazz ketemu hip hop atau ketemu soulful RnB kan menurut gue kocokannya masih iya masih sekitar itu ya cuman ketika pas mereka nanya kok lu bisa masuk ke death metal gitu nah itu temen-temen gue tuh yang pop ya memang kayak death metal gimana ya gitu kalau gue bilang sebenernya menariknya adalah gue sempat membahasin di di apa enggak di salah satu konteks hadir RnB kalau lu merasa emang lu gak perlu suka sih gitu memang ini menurut gue musik death metal bukan untuk musik untuk semua orang greencore, grindcore segala macem gitu karena menurut gue apalagi misalnya ada yang yang banyak lah ya kayak sekarang kalau lu dengerin kayak misalnya siksa kubur ya siksa kubur ya itu kan yang gue dengerin dari dulu sebenernya gitu lu cuman perhatiin gue gak tau nih Andri kayaknya yang buat ya Andri tuh ada kenan gue cover apa judul ini gue pernah liat tapi gue lupa judul ya itu kagak ada pattern yang sama Sob no pola rhythmnya ya maksudnya dalam satu lagu biasanya rhythm 4 lah ya ya betul ini gue rasa kayak ada 9 atau berapa gitu kayak ngapalin dulu sama-sama tapi menarik sih sama juga banyak ya ada band 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 ada 3 band dead metal yang luar yang gue cover juga itu juga ngapalinnya juga lumayan seru sih karena kan maksudnya kalau misalnya ya walaupun ya walaupun se-jazz-jazznya se-bipop-bipopnya jazz gitu lu udah tau biasanya karena lu biasa mainin itu ini pasti dari sini larinya ke sini nih atau gak misalnya power progressionnya ke sini kalau kan pindahnya dia pindah keluarganya kemana nih oke ya kalau misalnya kalau dia pindah keluarga disini berarti kita mainnya disini cuman kalau dead metal gitu kan semuanya serba kromatik ya nah itu kan sebenernya terserah yang larang gitu jadi lu ada taburi hahaha gue pernah nih ada satu cerita lucu gue cover jazz-up wah band gitu itu dan dia kan gini jadi metal itu kan ada yang suka midnya di tengah yang jelas ada yang justru midnya di bawah scope jadi basah gitu nah itu jazz-up menurut gue salah satu band dead metal jaman dulu gitu yang tipenya menurut gue tipe-tipe naval mid yang jaman dulu gitu-gitu yang emang apa scoop ya namanya jadi basah gitu jadi kadang tonalitinya tuh gue kayak kurang nangkep gitu gue ini mainnya di nada apa ini anjir gitu ya yaudah gue cover tapi dapet kan tapi dikomentarin salah semua hahaha dikomentarin langsung sampe jasatnya gak mau maksudnya yang penting semangatnya hahaha terus kan fansnya juga ngomong oh ini ngaco banget sih konggong tapi gue kayak anjir gue udah sampein gini tapi dengerin gini apa di earphone di speaker gede ini wah kuping gue susah nih gue bilang gitu itu 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 banyak ya tipe-tipe metal gitu gitu ya oke jadi memang banyaknya project lu itu memang membuat lu harus banyak-banyak ear training cara main juga harus berbeda oke gue lanjut gimana ceritanya tentang si setup lu ini oke sebenernya nah ceritanya gimana sampe bisa terjadi lego besar ini hahaha jadi lego besar ini sebenernya udah 3 kali bongkar pasang sama mas Radli ya kalau gak salah jadi pokoknya intinya sebenernya lu liat ini simple banget ya hmmm penyelamatnya menurut gue disini adalah ini nih the god of everything asik itu kapsius kapsius ini ngebuat gue bisa main direct langsung GFI itu ya ya GFI ini bisa langsung gareng langsung t-shirt gue nih oh iya iya yang maksudnya dimanapun lu bisa tapi gue belum memaksimalkan ini sih karena katanya sebenernya bisa pakai software ya betul betul bisa pakai ya tapi gue risetnya aja udah enak sih ya karena gue simple ya kalau metal kan menurut gue udah gitu terus dibantu sama lu pakai WM Press ini gue udah sangat menolong sekali terus disini ada booster boosternya ada 2 malah nah ini kenapa gue ada Mojo X9 ini tuh EQ ya karena sometimes kalau misalnya gue main direct gak pakai ampli gue kan ada vendor juga tuh vendor Jepang vendornya sih bagus suaranya sih enak ya vendor banget gitu ya cuma kadang-kadang tuh amplinya nih speaker aktifnya speaker aktifnya tuh atau pun yang pas langsung colok tuh kan kadang-kadang kayak found on the weekend itu kan band gue yang house jazz itu mereka kadang-kadang segini doang nih panggungnya jadi tidak bisa bawa request ampli atau apa kan berarti direct nah itu kadang-kadang tuh gue harus pakai ini karena kadang-kadang suka gak keluar suara apa ya jadi mendem dikit gitu jadi gue butuh EQ tuh sebenernya gitu ini gak gue pakai kalau main metal gue gak gue pakai oh metal sih gue pakai cuma 3 doang akab zeus heavy empress sama dp booster dp booster tapi heavy empress bukan jelek ya maksudnya kurang kurang ya ini sama aja sebenernya yang gak bisa gue pakai dari sini kalau gue mau main Morse Morse itu kan oh iya distorsinya kan harus crunchy iya iya kalau ini udah metal banget nah yang pakai ini gue ada MXR waktu itu custom badass ya iya nah ini waktu itu ada yang ngasih gue di Jogja gue ulang tahun kalau gak salah pokoknya delay gitu delay embo ya tapi ini seru kalau dipakai di alat DJ sebenernya oh iya kan abis ada bunyi wuuuuh wuuuuh iya 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 i